Kita bisa bahagia di sini, sekarang juga karena bahagia ada dalam hati ini. Kalimat yang luar biasa, yang disampaikan oleh, dituliskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyid. Menukil dari gurunya, Ibn Taymiyah rahimahullah. Di mana kita tahu bahwa Ibn Taymiyah di penjara, di penjara di masanya. kemudian itu dikarenakan mempertahankan prinsipnya, akidahnya, kemudian di hadapan pemimpin di zamannya, kemudian di penjara. Kemudian ada kalimat yang bagus dikeluarkan oleh Ibn Taymiyah. Ini kalimat yang luar biasa dan kita belajar dari sini. Kalimatnya adalah, Apa yang ingin musuh-musuhku lakukan terhadap diriku? Apa sebenarnya? Mereka mau apa? Di penjara ini, apa yang mereka mau lakukan? Ana jannati, ana jannati wabustani fisadri. Karena surgaku ada di dadaku. Surgaku ada di dadaku. In ruhtu fahiyamai, latu farikuni. Kemanapun aku pergi, surgaku ada bersamaku, tidak akan berpisah dariku. Inna habzi khulwah. Kalau mereka penjarakan aku, maka ini kesempatan aku untuk khulwat, untuk berdua dengan Allah SWT. Wa qatli syahadah. Kalaupun nanti mereka membunuhku, syahid bagiku. Wa ikhraji min baladi siyaha. Kalaupun mereka mengusirku dari negeriku, maka itu adalah jalan-jalan di bumi Allah SWT. Indah sekali kalimat ini. Siapapun orang yang memusuhi kita. Siapapun orang yang dengki pada kita. Siapapun orang yang berupaya melakukan konspirasi dengan semua kekuatan yang mereka miliki. Mereka ingin menjatuhkan kita. Katakan kalimat ini. Tidak ada gunanya. Bahkan kalaupun kalian berhasil menyengsarakan saya, versi kalian. Kalaupun kalian berhasil menahan atau bahkan menjarakan saya. Tidak ada gunanya. Itu tidak pernah mengurangi bahagia saya. Mengapa? Karena saya bahagia tidak perlu tempat yang indah. Saya bahagia tidak perlu menunggu esok hari. Saya bahagia tidak perlu menunggu untuk lapang dalam hidup saya. Saya bisa bahagia sekarang juga.